Ini adalah rumah Cong Afi yang mana ini dulu saudagar China Dia orang terkaya di Medan pada saat pada masanya Ini rumahnya Nah ini Pak Sasti dipugar Jadi Cong Afi ini adalah salah satu kapten China di Medan Jadi dulu kalau orang berpengaruh itu dibeli Ditunjuk Belanda sebagai kapten Cong Afi itu lahir tahun 1860 dan meninggal 1921 Dan istilahnya lahir tahun 1880 meninggal tahun 1972 Ini rumah bagus sekali Nah ini Ibu Cong Afi Ini boleh masuk Pak? Banyak Banyak Jadi sebelum masuk kita harus bayar dulu Berapa bayarnya Pak? 35.000 per orang Ini rumah ini aslinya masih gini ya? Iya Nggak ada di rumah-rubah? Ini ada di rumah karena jana budaya Itu juga jual buku-buku Ini buku tentang apa? Melayu Pak Medan secara medan Kita masuk ke ruangan Nah ini foto Cong Afi sekeluar Ini Cong Afi ya Dan ini Cong Afi yang punya rumah ini Dia berasal dari China Selatan Sedangkan ini istrinya Istri ketiga Orang Chinese dan Perat Melayu dari Medan Loh istri yang pertama mana? Istri pertama tinggal di China Yang kedua Malaysia Tiga dari Medan Jadi semua foto disini foto istri yang ketiga Karena rumah ini dibangun Cong Afi Untuk hadiah peringatan Cong Afi kepada istri yang ketiga Istri yang ketiga ini mereka punya tujuh anak Dua perempuan dan dimana laki-laki Namun semua anak Cong Afi sudah meninggal dunia Anak pertama dia perempuan Yang ini Yang kedua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Yang lain Yang lainnya dalam foto ini keluarga dari istri yang ketiga Rumah ini sendiri dia bangun pada tahun 1895 Selesai dia bangun tahun 1900 Dan sekarang usia rumah ini sudah 118 tahun Dibuka untuk kumutan 2009 Dan rumah ini masih dikelola sama cucunya Bukan ke Pemda Dan cucunya itu sampai sekarang tinggal di lantai 2 Masih ada tujuhnya? Masih Tujuh perempuan usia 70 tahun tinggal di lantai 2 hingga sekarang Ini juga punyanya Itu baru Kalau perabot ini nama asli Kalau untuk perabotannya pak sudah banyak yang diganti Sudah ke istana maymun pak Sudah lewat Ini asli ya Ya Ini sudah diganti ya? Ya Ruangan ini sendiri Tunggu nya ruangan tamu congafi Untuk ke Sultanan Dedi Ruang tamu untuk kerajaan Oh itu Sultanul Mahmud Yes Apa istana maymun Ini ruangannya tidak diganti Kalau untuk yang asli Dalam ruangan ini Hanya berangkas ya bu Yang lain sudah diganti Oh ini gak Ini nih Yang mana Oh Tapi bentuknya masih begini ya Ini juga Itu juga untuk dewarasi doang Iya Oke mbak lanjut Ini ruangan apa? Nah ini juga ruangan tamu Tapi untuk orang Eropa Dan untuk orang Indonesia Meja kursi dengan artisinya itu asli Seusunya dengan rumah ini dari Tiongkok Kursinya asli? Asli Ini asli nih? Marmer asli Dari dulu Berarti ini asli juga? Oh yang itu Saya tujuh aja yang asli Sama ini partisi? Ini batu kayu ya? Fosil kayu bukan Iya Fosil kayu ya Lantai ini asli? Lantai dengan ceiling masih asli dari Venetia, Itali Ini? Lantai dengan ceiling masih asli Ini asli Itali? Venetia Oskopi Ini lantai juga mbak Mas ya asli Dari Austria Suara si istri sekarang Suara si istri sekarang Suara si istri sekarang Suara si Suara si Suara si yang mana? Ayo lanjut Karena kan sudah banyak yang diganti Pastinya Iya Tapi framenya semua masih asli Hebat Hebat Ini orang kaya Ini? Dan ini jika ruangan tamu Tapi untuk keluarga Dari Jantung Ada 3 ruangan tamu Tuh Terus Ini Ini apa? Jadi keluarganya masih ada di atas Cucunya umurnya 70 tahun Bisa ketemu? Kalau dia lagi di bawah bisa di atas Kalau dia lagi di atasnya harus di atas Sudah 70 Cucunya itu punya cicip Sudah punya cicip Terus ada yang tinggal di sini Cucu Hah? Iya Itu tepat sembahyang keluarga Sampai sekarang masih sembahyangnya sebelum Ini boleh dibilang orang terkaya di Medan Oh orang terkaya zaman dulu itu Seperti dari Pak Selang kerajaan Kelocang atli Saudagar terkaya Bukan orang terkaya Saudagar Saudagar terkaya Oh dia punya perkebunan? Iya tapi semua perkebunannya sudah dinasionalisasi Pak Jadi PTPN di Medan Zamannya Pak Soekarno Oh dinasionalisasi Ini kamarnya Cong Afi Iya kamarnya Cong Afi Ini yang kasih Pak Terang kasih dari London Dengan mesin jahit sih gak? Ini kasih Pak Antoni nih Ini kamarnya ya Ini kamarnya Pak kasih Pak Antoni Tempatuannya Ini tempatuai Cong Afi Mungkin cocok buat Bang Ini siapa? Istri ketiganya Pak Oh bukan orang Chinese Orang Chinese Sampai Itu maaf Itu ada fakultingan Fakultingan Memangkan berat badan Fakultingan Ini si vakum cleaner tahun 50 Wah mantap nih Sudah punya vakum cleaner Mereknya apa ini? Saya kurang tahu Inggris kalau bakum barang seperti itu Pasti dari Eropa Dan Indonesia Isinya keluarginya baru-barang Itu aslinya Minggalan istrinya Hah? Dia? Minggalan istrinya Karena mau isi ketiga Jumlah itu Kiliatnya Vakum standar 72 Jadi setelah dinasionalisa Eh tapi Cong Afi meninggal tahun 80 21 1921 61 Berarti sebelum Indonesia merdeka Zaman anaknya lah kok kebanyain Dami sama negara Setelah diambil negara Mereka dapat income dari luar Ada kompensasi pada negara Cuma yang mungkin gak sebanding Dami sama negara Dan Cong Afi itu masih punya Tiga bank Yang beli-beli kan Ada Bank Kesawan Dari Bank Satu lagi Batavia di Jakarta Bang Batavia? Ya Itu puji Cong Afi? Ya Satu foundernya Cong Afi Apa? Bank Kesawan sampai sekarang masih ada Tapi sudah ganti nama jadi QNB Qatar National Bank Sudah diakusisi Sama orang Qatar Orang Arab sekarang Saya tahu Bang Kesawan Yang Itu puji Cong Afi Salah satu foundernya Cong Afi Ini bajunya ya? Itu Dekasas Keloyang Afi yang paling kue Itu koper Cong Afi Dari Cina Bukanya memang begitu Ini apanya Orang Makan Ini siapa Mbak? Kalau yang sebelah sini Istri Cong Afi yang mana? Istri Cong Afi yang mana? Yang mana Mbak? Istri Cong Afi yang? Ini? Ini? Oh ini istri Cong Afi Ini dengan Keselanan Deli Ini orang Belanda Sultan Deli Ini istri Cong Afi yang mana? Yang mana? Istri Anak itu gak ada Itu anaknya Relasinya Oh Ini disini Gak ada juga Ini gak ada juga? Gak ada Untuk makan bener ini asli? Gak Tapi ini semua sudah diganti Pak Bukan yang asli Tapi ini masih lama juga Bah? Itu kan ada yang asli ya Pak? Gak ini Kan masih Udah lama juga nih Berapa puluh tahun juga Ini Pak Iya Ini foto cucunya yang tinggal di Latte 2 Yang sebagai pengelola dari rumah Ini ya Siapa namanya Mbak? Nining Ini saya tahu Apon Ini ruangan ini Kalau ruangan ini dulunya Kamar tidur Anak keduanya yang laki-laki Sekarang berikan ruangan Ini istrinya Cong Afi Istri Cong Afi Ini juga Ini acara apa? Rayaan 30 tahun Cuma Sebagai Kepala Sumpah Yang membuat diri Ini apa nih? Bang Punya beliau? Iya Jadi Bang Kesawan Itu juga punya Cong Afi Ternyata Ini siapa-siapanya Direktur Ini Ini Dia ini dimana? Di negeri mana ini? Di Amstrad Emang dia punya apa di sana? Cong Afi Salah satu pendiri Trapen Museum Salah satu donatur dari Trapen Museum Oh makanya ada ya Dari Cong Afi Ditunjuk tuh Salah satu ya Jadi Trapen Museum di Amsterdam itu Cong Afi Wah hebat Ini ya Yang ngirim Cong Afi-nya pernah ke Amsterdam gak? Enggak maksud saya Sini saja dengan di Taiwan Sini dengan Taiwan aja Dia udah pernah ke Amsterdam ya Hanya membagi saja Tuh Tunggu-tunggu 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 Ini apa ini mbak? Penganggian dari Belanda Pak Ini dimana? Itu di perkebunannya Perkebunannya dimana mbak? Lokasinya mbak? Di Medan ada Di Tanjung Merawan Di Tamanuli Di Dairi Ini ruangan apa? Berantah pak Ruangan santai Ini kalau orang gak kaya Yang gak bisa punya rumah Besok Besok Buasiatnya dalam masa Belanda Silahkan nanti Ini tidak bisa Ini penggantian Ini penggantian Ini penggantian Pak Kota Oke Ini penggantian Ini penggantian Ini penggantian Perkebunan